Kerajaan Kalinga Kerajaan Kalinga, yang juga dikenal sebagai Holin, merupakan bagian dari hazanas sejarah Jawa Penang yang begitu menarik, berbeda dengan kerajaan lain yang meninjalkan jejak merupa batu krasasti. Kalinga malah menjaga misteri di dalamnya. Selamat datang di Samarit. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualanan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Tersembunyi sebuah peradaban kuno yang memancarkan kagungan. Kerajaan Kalinga, yang juga dikenal sebagai Holin, merupakan bagian dari hazanas sejarah Jawa Tengah yang begitu menarik, berbeda dengan kerajaan lain yang meninggalkan jejak berupa batu prasasti. Kalinga malah menjaga misteri di dalamnya, seakan memungkinkan kita untuk berhayau tentang masa lalu yang jauh. Dari catatan sejarah Cina pada tahun 647 Masei, kita memperoleh cahaya pertama tentang keberadaan kerajaan Kalinga. Pesisir utara Jawa Tengah menjadi panggung bagi kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima, seorang pemimpin tegas, bijaksana, dan jujur. Namun, catatan sejarah tidaklah cukup untuk mengungkap seluruh rahasia Kalinga. Satu-satunya petunjuk fisik yang kita temukan mengarahkan kita ke lembah Gunung Merbabu, di mana sebuah prasasti bertahan sebagai penjaga cerita, terukir dalam huruf palawa dan bahasa sansikerta. Prasasti ini memaparkan keberadaan mata air jernih yang dianggap suci, mengalir seperti ganes yang suci di India. Di atasnya, gambar trisula, kendi, kapat, dan bunga teratai menceritakan bagaimana Hindu begitu kuat merasuk dalam kerajaan Kalinga. Berita dari Ising, seorang pelancong berkebangsaan Tiongkok, juga menjadi pencerita penting tentang kerajaan ini. Namun, letak pasti Kalinga masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Ada yang menghubungkannya dengan Blora dan Purwodadi, sementara lainnya berargumen untuk Salatiga dan Jepara. Keberadaan Kalinga semakin menggetarkan hayalan kita akan keindahan dan rahasia yang tersembunyi. Pemerintahan Kalinga menarik perhatian dengan struktur yang unik. Empat Maha Menteri mengelola 28 kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadikan Kalinga sebagai pusat kekuasaan yang besar. Batas wilayahnya merentang dari Pulau Bali di timur hingga mungkin Kamboja di utara, membentang dari mungkin Sumatera di barat hingga Samudera di selatan. Suatu kerajaan yang sungguh mengagumkan. Di balik gemerlapnya kemegahan, perekonomian Kalinga bergantung pada perdagangan komoditas berharga seperti emas, perak, dan kula badak. Namun, Kalinga bukan sekadar tentang kekayaan materi. Di tena peraturan ketat yang diberlakukan oleh Ratu Sima, masyarakat hidup teratur, sikap tegas, bijaksana, dan adil sang ratu membentuk tatanan sosial yang harmonis. Misteri kerajaan Kalinga semakin dalam saat kita menyelusuri peninggalannya. Prasasti Tukmas, di Dusunda Kaulu, menghidupkan kembali cerita tentang mata air suci yang menyamai sungai legendaris Ganes. Gambar Trisula, Kendi, dan Cakra menunjukkan pengaruh Hindu yang dalam. Prasasti Sojomerto, di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, mengisahkan toko Dapunta Selendra, membuka jendela ke masa lalu yang menciptakan kisah penuh misteri. Tidak bisa diabaikan adalah candi angin, yang muncul di tena Desa Tempur, Kejamatan Kaling, Jepara. Ini adalah saksi bisu kejayaan yang pernah ada, dan kandang buberahnya menjadi perwujudan keruntuhan yang tak terhindarkan. Pada suatu hari yang mendung, kehancuran itu datang dari kerajaan Sriwijaya. Mengakhiri masa kemasan Kalinga, di bawah kekuasaan Ratu Sima, kerajaan ini bercahaya. Tetapi saat Sang Ratu berpulang pada tahun 695, bayang-bayang kehancuran pun mulai terasa. Wilayah Kalinga terbelah menjadi dua untuk anak-anak Ratu Sima, Dewi Parwati, dan Narayana. Namun, dalam belahan bawahannya itulah kerajaan ini lenyap, meninggalkan tangnya dan kerinduan di balik kabut waktu. Setiap langkah peradaban meninggalkan jejak dalam pasak waktu, dan begitu pun dengan kerajaan Kalinga yang memancarkan kejayaan pada era Cemerlam Ratu Sima. Namun, runtuhnya Cemerlam ini bukan semata-mata karena alih agama dari Hindu ke Buddha di seluruh Nusantara. Lebih dalam dari itu, tersembunyi hukum karma yang mengendalikan alur sejarah. Biarlah kita menjelajahi kembali liku-liku kemunduran dan keruntuhan yang melanda kerajaan Kalinga. Menengok masa silam, kerajaan Kalinga meraih ketinggian saat Ratu Sima memerintah dengan kebijakan dan keberanian. Kepemimpinannya membawa Kalinga meraih masa kemasan, memperluas wilayah dan melimpahkan kemakmuran pada warganya. Pada zamannya, jejak kemegahan itu tampak dalam pembangunan candi-candi dan prasasti-prasasti yang masih menghiasi tanah Kalinga. Semua itu membangun cerita cemerlang di era Ratu Sima. Namun, begitu cepatnya roda waktu berputar. Pada tahun 732, hembusan angin takdir mengantar Ratu Sima ke peristirahatan abadi. Keturunan Ratu Sima meneruskan tahta. Namun itulah awal dari redupnya cahaya Kalinga. Di sisi lain samudera, kerajaan Sriwijaya tumbuh dengan kuat, menjalin hubungan dan berajut kemiliteran. Prasasti Kota Kapur merangkum ambisi mereka, memerintahkan serangan ke Jawa. Dari sinilah, cahaya Kalinga mulai memudar. Saat kerajaan Sriwijaya menyeberani lautan dan melancarkan serangan, Kalinga terbesak, tidak terelakkan. Serbuan ini menghantarkan kehancuran. Kali ini, tidak ada alasan yang bisa disembunyikan. Keruntuhnya kerajaan Kalinga disebabkan oleh kekuatan serbuan dari Sriwijaya. Pada titik inilah, duka dan kehilangan menjadi bagian dari kisah Kalinga yang pernah berkilau. Meski awal yang tragis, sebuah harapan muncul dari reruntuhan. Dalam kegelapan pasca keruntuhan, ada bayang-bayang kelahiran baru, dari Abu Kalinga yang kersang. Lahirlah kebangkitan baru, keturunan Ratu Sima muncul kembali sebagai pahlawan, memimpin dengan gagah dalam kejayaan kerajaan Mataram kuno. Mari kita mengintip kehidupan di kerajaan Kalinga ini, seperti mengamati kaca jendela menuju masa lalu yang begitu memesona. Politik yang berkilau kalah Ratu Sima memasuki panggung kepemimpinan. Kerajaan Kalinga menerangi segenap penjuru dengan kejayaan. Namanya gemilang di seluruh penjuru, dan bukan tanpa alasan. Ratu Sima, seorang pokok yang tegas, jujur, dan bijaksana, membawakan tarian hukum yang adil. Menancapkan rasa hormat yang mendalam bahkan pada musuh kerajaan. Kala suaranya terdengar, siapapun merasa gemetar pada hukumnya. Ekonomi yang berakar kisah kebijakan Ratu Sima merambat hingga ke sudut-sudut pasar. Di sini, keadilan dan kesejahteraan adalah dua sisi dari koin yang selalu bergulir. Kalinga adalah landasan aman, di mana warga hidup dalam ketenteraman dan kesejahteraan, tanpa gangguan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi. Para petani menelusuri pertanian sebagai mata pencaharian utama, dan subur tanah Kalinga melambungkan kesejahteraan yang menjulang. Religi yang mendalam jiwa spiritual kerajaan Kalinga ditenun dengan benak emas agama Buddha, sebuah agama yang merebak pesat di sini, memiliki akar yang dalam dan menghubungkan kerajaan dengan benua India. Tempat cikal bakal kejayaan ini dimulai, para rahib menjadi pemain dalam pementasan pengetahuan agama Buddha Hinayana, dan legenda mengisahkan pendeta Hewining yang menerjemahkan hikmah ini. Para penguasa agung sebuah tanda tangan dari sejarah. Deretan penguasa memukir nama mereka dalam abu kerajaan ini. Prabu Wasu Murti memulai, membawa cahaya dari 594 hingga 605 M. Prabu Wasu Geni mengambil alih tongkat estafet, memimpin dari 605 hingga 632 M. Kedua Raja ini mencorak kejayaan yang menyengsong Ratu Sima, sang penerus cemerlang. Dari Prabu Wasu Dewa hingga Prabu Kirata Singha, jejak-jejak pemerintahan tergambar dalam catatan sejarah, Prabu Wasukawi dan Prabu Kartikeya Singha. Tiap nama adalah Raja dengan nuansa dan peninggalan yang berbeda, dan di atas semua itu, muncul Ratu Sima, dengan tuntutan tahta pada 674 M wajahnya. Begitu dihormati, menggantikan sang suami yang telah berpulang. Prabu Kirata Singha Dalam sorotan mata waktu, kerajaan Kalingga memancarkan sinar kejayaan yang tak terlupakan. Setiap putaran roda kehidupan menandai perjalanan dari kebesaran hingga runtuh. Namun, seperti benih yang ditanam, keturunan Ratu Sima membawa harapan baru yang tak terpadamkan, menggerakkan langkahnya menuju kejayaan Mataram Kuno yang akan datang. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualahan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam Pekindah Sejarah